Adik seorang Alshad, peliharaannya banyak, tadi sempet dibahas juga punya harimau baru yang baru lahir. Ibu itu menyambut banget ya? Iya menyambut, dia seneng banget gitu. Sampai kemarin kan ganti baju tuh loeng-loeng langsung kotak gitu. Dia Alshad tuh punya harimau, punya burung ngontak, tapi gak punya anjing ya? Iya sih. Ada serigala, serigala. Maksudnya apa deh? Maksudnya apa deh? Maksudnya gimana? Aku ngomong anjingnya kenapa gue kiri situ? Iya. Anjingnya sama Tara sekarang. Dia ngeliat Tara kayak gimana sih? Iya kenapa sih? Bisa jatuh cinta gitu sama Tara. Ini cowok-cowok idaman lo kayak gitu. Idamannya dari maningin. Banyak yang ngedeketin kali. Bener lah. Iya. Hah? Tapi mukanya takut, tapi mukanya takut ngomongnya gak bener-bener. Iya Tara gak nyangka gitu dulunya emang. Eh jangan. Isi-isinya begitu ya? Apaan sih, po? Ngerti kaga lu? Gak tau lu gak ngomong apa. Tapi iya, Tara ini kan syuting-syuting kan pasti dikelilingin cewek-cewek cantik. Iya. Kamu suka ngecek-cek handphonenya gak sih? Iya. Bukan, dan dia gak apa-apa. Beneran. Iya. Masa kamu? Eh bukan, itu handphonenya berapa? Maksudnya berapa? Satu. Di atas ya. Kalau ada dua dia gak akan ada hidup di sini. Di bawah. Dia gak akan hidup di sini. Ini gak akan hidup. Adi setangat semua. Handphone ada dua. Satu yang dibeliin, satunya kan endorse. Oh iya lupa, iya bener dua. Tapi ada satu lagi di bawah jok mobil driver. Pengalaman ya. Pengalaman bener-bener. Iya dia ada dua, ada dua. Sudah aman banget ya. Tapi gak banyak orang. Tahu nih Tara Magia tuh dulu juga katanya pernah mengalami masa sulit. Parah. Anak Sultan pernah sulit. Parah. Coba kita lihat artikelnya nih. Parah. Cerita istri tajir Tara Budiman nang setiap hari saat awal nikah hidup susah. Tuh. Sesusah apa sih? Kenapa tuh? Hehehe. Kalau sih Tau. Seringin lagi gini. Jadi waktu pas lagi gue nikah. Apa namanya. Dia kan. Dia itu tuh anak dimana-mana. Dimana rumahnya tuh semuanya tuh serba ada. Gak pernah ke dapur. Dia tuh serba dia tuh. Gak pernah ke dapur. Gitu punya serba. Dia di Indonesia. Udah gitu. Apa namanya. Hidup sama gue yang. Semuanya tuh serba harus kita pikirin. Serba semuanya tuh harus. Direncanakan. Perkara waktu itu ya. Dia kalo mandi harus ada air panas. Oh.. Selalu harus? Harus pake ether water ya. Apa ya? Water. 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 Water heater. Water. Water water. Gitu. Oke, karena kan tinggal di Bandung dingin mungkin biasa pakai air panas. Air panas aja jadi masalah. Iya nangis setiap hari. Penyesuaian lah, penyesuaian. Itu gue suruh masak, udah lu ngurusin rumah, gue kerja lu yang ngurusin. Kayak salah pilih lu, Tegia kayaknya. Gue kayaknya langsung nangis. Nggak, 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 nggak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Tapi dia sabar menanggapi aku yang menangis setiap hari itu. Justru akhirnya ditempa dengan itu jadi perempuan tangguh. Iya insya Allah. Karena kita tidak bisa mencari manusia yang sempurna. Tapi gimana caranya mencintai dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mau kemana, mau kemana. Belom, belum. Terus lu lapor ke ibu-ibu gitu. Enggak sih, kalau lapor ke ibu enggak lah. Kalau ibu nanya apa-apa juga enggak gitu. Tapi menangis aja gitu. Menutup dia. Tapi Aydes kan mensyukuri bahwa ternyata ya hidup itu tidak sempurna yang biasa dilewati. Iya kaget aja sih awal-awal nikah banyak yang berubah gitu. Terus kayak perkara kamar mandi di luar kamarnya nangis setiap hari gitu lah hal-hal yang. Kamar mandi di luar doang. Ya rasain juga. Iya. Luar kamar terus mau ke kamar mandi pakai andukan. Iya nangis sambil menangis, pokoknya menangis everyday gitu. Jadi karena perbedaan ini aja kali ya. Kebiasaan. Kebiasaan gitu. Akhirnya gue bikin lah kamar mandi di dalam. Tapi. Di durnya di luar. Kamu. Ini di luar. Sama aja. Hah? Sama aja nih. Lucu ya, lucu dia. Lucu. Bagus nih ya acara ini.